Intro Lalu di acara kemandirian tahun ini Nah kami, Yayasan Sabri itu menandai dan juga memaknai dengan kami launching Ya, ada beberapa pedoman atau buku yang kami terbitkan dan akan kami lakukan Untuk proses pendidikan di Yayasan Sabri, Setanjung Karang Yang pertama itu adalah buku HK3P Itu HK3P itu singkatan dari Bumanis, Cerdas, Lalu kemudian Kejujuran, Kedisiplinan, dan Pelayanan Itu nilai-nilai visi dari Yayasan Sabri Maka dengan ada buku HK3P itu kami ingin mencoba supaya nilai visi, misi Yayasan Sabri Itu diimplementasikan di dalam proses pembelajaran untuk anak-anak didik di sini Lalu yang kedua yaitu buku Sip Gading Yaitu protokol pelindungan anak dan orang diwasa rentan Nah pedoman ini kita pakai untuk sebagai sarana untuk menjaga supaya sekolah ini Ya, sekolah ini bisa menciptakan sekolah yang ramah anak Sehingga nanti kalau harapannya tidak ada terjadi yang namanya kekerasan terhadap anak Atau guling terhadap anak Maka ini pedoman di dalam usaha kita untuk mengembangkan sekolah ramah anak Lalu kemudian yang ketiga buku atau modul TIK Ya, ini kaitannya dengan pelajaran komputer Nah maka di sini kami, anak-anak SD sudah kami ajari untuk pembelajaran komputer Sehingga dibutuhkan yang namanya pegangan atau modul Supaya anak-anak di dalam pelajaran komputer itu bisa ada panduannya Dan bisa nanti berkembang menjadi lebih baik Lalu yang keempat itu buku tata kelola keuangan Ini bukan buku yang baru tetapi ini adalah pedoman dari pembaruan-pembaruan yang sudah ada sebelumnya Dan lewat pembaruan ini dengan perubahan-perubahan kaitannya dengan tata kelola keuangan Lalu kemudian sekarang juga pembayaran lewat virtual atau lewat bank Nah maka kami juga perlu ada pembenahan, ada perbaikan di dalam buku tata kelola keuangan ini Nah empat inilah ya, empat pedoman atau buku yang kami keluarkan Supaya lewat ini nanti Yayasan Sabirus bisa semakin berkembang Sesuai dengan tutupan zaman Sekaligus juga bisa menemani, mendampingi peserta didik untuk berkembang dengan zaman sekarang Apalagi teknologi kan ini juga menjadi tekanan ya Tekanan sehingga ini perlu Yayasan Sabirus untuk memperhatikan ini Ini acara pada hari ini ya Dengan ulang tahun kemandiran 38 Ini kita manai dengan mengeluarkan atau melaunching tiga buku atau modul untuk proses pembelasaran di tempat ini Tadi terakhir di usia yang 38 kemandiran ini Ada pesan khusus untuk keluarga besar Yayasan Sabirus? Tadi di khutbah sudah saya ingatkan atau saya sampaikan bahwa Sekolah ini ya sekolah ini bahwa semua yang bekerja di sini SDM di sini baik guru maupun tenaga-tenaga atau karyawan yang lain Ini adalah sekolah ini atau Yayasan ini Ini menjadi milik kita Menjadi lembaga yang harus kita kembangkan Maka semua yang bekerja di sini itu ibaratnya Kami semua itu sudah dipersembahkan Dipersembahkan untuk Yayasan ini, untuk sekolah ini, sekolah Sabirus Maka semua SDM yang di sini kami ajak untuk terus bareng-bareng bersama-sama berkolaborasi Untuk terus mengembangkan sekolah ini dan kita Yayasan ini Karena di tangan SDM inilah keberadaan sekolah atau Yayasan ini Untuk selanjutnya itu bisa bertahan atau tidak Karena kebersamaan, semangat untuk belajar, semangat untuk terus mengembangkan diri Perlu ditanggalkan sekolah ini atau Yayasan Boleh ditanggalkan sekolah ya Terima kasih telah menonton!